Kue Keranjang Khusus pembuatan pun diwarisi dari orang tuanya, Koalfat yang tetap mempertahankan keaslian kue dari rasa dan bentuk. Untuk membuat kue keranjang dibutuhkan 24 jam untuk mengukus. Proses inilah yang membuat kue keranjang bintang rejeki tetap bertahan sejak puluhan tahun. Suka bumi, cuma sedikit, paling janyut bukan Jakarta, banyaknya Jakarta. Biasanya kalau produksi, sekali produksi berapa? Satu hari atau total? Dalam satu hari? Satu hari, satu ton 500. Ini untuk berapa hari? Ini saya produksi dari tanggal 4 Januari. Cuma kalau tiap harinya dari tanggal 12 ya. Dari tanggal 4 sampai tanggal 12 itu belum tiap hari. Proses pembuatan kue keranjang diawali dengan mencampur ketan dan gula yang kemudian diaduk rata, lalu diletakkan pada cetakan keranjang dari anyaman bambu berlapis plastik. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tempat pengukusan yang bisa menampung hingga ratusan kue keranjang. Setelah 24 jam, warna adonan pun berubah dari krim menjadi coklat tua. Pengukusan kue keranjang yang memakan waktu lama membuat kue keranjang ini dapat bertahan lama hingga berbulan-bulan. 1 kg kue keranjang dijual dengan harga 25.000 rupiah, namun untuk eceran dijual dengan harga 14.000 rupiah. Terima kasih telah menonton!